Assalamualaikum Kenapa setiap PRT masuk muka anda tuh kayak melas gitu ya Kita lagi ngobongin pak Kita lagi berduaan di rumah ini Biasanya Kita berdua itu Yang ketiganya saya tak tiba-tiba Beraku ya Lu kurang aja lho PRT Sini-sini keluar ke saya Dari PRT kedatangan ke sini Kedatangan Pak RT kesini Kedatangan Pak RT kesini Biasa kalau ngomong dibalik bolaknya gitu Mau duduk dulu Pak RT Nggak, nggak perlu Iya, maksudnya bolak-balik Jadi apa Pak RT tumbin banget Pak RT diabulan kesini ya Ada apa ya Tapi Pak RT kedatangan kesini Kedatangan Pak RT kesuduk Duduk, 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 duduk Duduk, duduk, duduk Gue pengen sensus 188 Sensus penduduk Apa sih Sensus penduduk Sensus Saya mau absen Emang kenapa di sensus lagi sih Pak RT Nggak bentar-bentar saya mau absen lu Saya bingung nih Keluarga saya ada hilang Yang bernama yang biasa nyanyi itu Pusing pala berbi Pala berbala Oh, pusing pala ebi Oh, udah diganti Jadi maksudnya Masih tuh Juhita bakal ilang Apa gimana Bukan Kita bahas Bukan Malah berbeda Juhita Bukan Jadi Juhita bakal ilang Pusing pala ebi Masih saya pusing pala ebi Oh, ebi Ebi masih ebi Oh, mirvan Kenapa, kenapa Please, please jangan sebut namanya Nggak udah gigi lagi Jangan gomongin ebi lagi Kenapa emang ebi Ebi Duduk dulu, duduk, duduk, duduk Duduk aja Pak RT Tenang aja Soi duduk berdiri bayaran sama Jadi gimana Kayak kereta Jadi gimana nih Ebi kembali sekarang Ebi itu lagi Dikirim ke asrama Jangan nangis Baru dua hari ini Jangan nangis Ini Terus Pak RT Ngetik Maksudnya Ebi udah lama Coba-coba Saya hampir dulu Oke Saya contreng Misalkan Ebi Saya contreng Ebi Gak ada Alfa Alfa Ini guru apa Berat Siah Indri Ada Pak RT Ada Ada Irfan Hakim Purnama Sari Ada 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 Masari Apa Emang namanya siapa Disini Disini KTP-nya Ada Purnama Sari Irfan Hakim Aje Tapi di KTP-nya Irfan Hakim Aje Itu KTP-nya Pas saya tinggal Di Tama Eh Taman Eh Taman Eh Taman Eh Taman Eh Taman 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 sekarang Pindah Sekarang pindah ke Taman Puri Disini KTP-nya Namanya Irfan Hakim Purnama Sari Anggilannya Nanak Panggilannya Siapa Sari Sari Jenis Kramin Digambar Sipul Pak RT mau apa Kesini Oh saya tadi Udah bilang Saya Mau Mencari Eh Taman Kalau Pak RT Banyak Banyak Kerjaan Gitu Ya Dan Pak RT Wasir Jadi Kenapa Bukan Saya Mencari Ebi Sebenarnya Sini Pak RT Justru Saya mau Lapor Kebutuhan Pak RT Kesini Kemarin Ada Aki Aki Dateng Mungkin Pak RT Lupa Tujuannya Kesini Saya Kasih Tahun Saya Tau Saya Tau Tau Saya Mencari Ebi Dulu Pertama Akhirnya Ebi Itu Ke Yayasan Mani Gak Di Rumah Kami Di Penduduk Kue Di Sini Pertanya Oke Saya Lapor Jadi Benar Ada Aki 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 Dateng Namanya Gak Tau Alam Gak Tau KTP Blur Tadi Pagi Tiba 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 Ilang Si Aki Akin Katanya Bawa Kasur Sebenarnya Itu Aki 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 Gembel Itu Dia Dia Belum Daftar Di Wilayah Saya Saya Bisa Marah Jangan Sampai Saya Marah Kalian Berdua Saya Beli Mobil Lamborghini Marah Dombard Marah Dombard Siapa Tung Akini 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 Nomi Tung Nomi Tung 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 aduh ada nomi dateng lagi nih nomi ya bagus banget Tommy kenapa ini siapa ini siapa nomi nama-namanya nomi ke perempuan masih tahu masuk atau nama kecilnya siapa nomi nama lengkap Bu nomi ngapain itu lagunya naomi loh udah lama banget gak manggung kemarin baru nyanyi ngapain ini pernah inget ini muka-muka kayak personil-personil semuas-semuas kalau saya nggak bukan Nomi ngapain sini Nomi nyari Ebi mau mengajak main nama-nama putri nama-nama udah nggak ditinggal-tinggal di rumah Mirvan lagi Ebi-nya pindah ke asrama soalnya enggak ada ya udah pergi deh tadi si Rangga curhat sama Bang enggak ada yang enggak ada Nomi di calling katanya berarti kalau 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 dia suka nyerahkan tiba-tiba kenapa gitu biar dikoli boleh silahkan duduk duduk lebih enak kenapa kan gak ada gimana kalau Nomi yang gak jadi anut soalnya rumah aku rumah Om Pimpa udah digusur jadi aku pindah aku pindah di rumah ini aja aku pindah aku pindah disini kita tentukan dengan Om Pimpa ya Om Pimpa tidak tidak mendingan balik ke Om Pimpa siapa tau ada lagi kita rumahnya oh itu Om Pimpa apa ya Om Pimpa ini perkumpulan kita aja ya Om Pimpa Om Pimpa apa ada 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 Udah Udah Nomi melihat ikut disini aja kita masuk ke ada ngobrol urusan Nomi mau tinggal disini nanti kita pertimbang urusan Kepi udah gak ada Ya sudahlah aki-aki yang tiba-tiba hilang juga udah tapi yang pengen saya tanyakan eh bener tapi tapi kan Nomi kan belum diterima untuk jadi warganya udah duduk aja berdiri dong kan tadi nomi disuruh duduk itu yang punya rumah saya penguasa sini juga numpangnya ke sini nggak numpang saya berdiri 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 jadi sepajar acara ini nomi racunin aja om jangan dong eh itu kemarin bikin film ya Alhamdulillah namanya siapa filmnya nih nanya serius banget ya itu makanya sosok-sosok orangnya tahu filmnya film apa film judulnya warisan Olga warisan Olga ya prosesnya udah lama atau baru-baru ini sih kalau prosesnya ya kalau dulu almarhum syuting tuh oh sempet syuting jadi ini dibuat sebelum Olga meninggal sebelum Olga sakit pun kita udah bikin film yang tadinya judulnya bukan warisan Olga terus sembari beda beda lagi beda lagi Nomi silahkan duduk aja silahkan oke jadi itu film itu beda dengan Olga Jawa Singapura Oh beda 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 lagi beda lagi tapi kita proses main juga pernah bukan pernah emang main disitu di dalam film itu emang main karena almarhum tiba-tiba sakit terus akhirnya meninggal ya kita meneruskanlah meneruskan filmnya bergerak bergalan berubah ceritanya juga ngeliat itu di Instagramnya ada dantap pohon-pohon gede ada pulau apa gitu ceritanya tentang harta tapi bukan berarti harta warisan peninggalan Olga ini judulnya aja ini sih banyak sih banyak banyak cerita banyak jendela maksudnya ada yang kita bahas harta dan juga ada persahabatan ada perjalanan hidup Bang Bili sama Olga bener-bener tok nyata di dalam film ini gitu loh Oh ya diceritakan juga ya terus ada ada tentang detik-detik meninggalnya almarhum dimasukkan juga ya Insyaallah Bang jadi akhirnya dimasukkan ke cerita dicerita ini Oh terus ada keluarga juga disitu tapi memang beneran jadi warisan dari almarhum ya Maksudnya sebuah karya-karya yang diwariskan lalu marhum ya siapa yang terlibat ada Bang Bilih Tara Budiman dan Kelvin ada Mongol ada Bacun ada Maya ada Yorva banget sudah selesai belum prosesnya ya kenapa udah selesai belum proses pembuatan ada Dek Denny prosesnya Alhamdulillah 80% selesai Oh belum selesai sampai sekarang kita masih ada di pulau lagi pulau satu lagi eh yang khusus syuting di Indonesia pulau mana gitu Emang ada di luar negeri juga ada enggak kita syuting di pulau di pulau di daerah padegang ujung pulau sana pulaunya mantep banget sih dari dermaga aja kita menuju pulau yang kita syuting itu namanya pulau Pecang ya sekitar perjalanan laut itu empat jam lautnya empat jam dari Jakarta ke dermaga padegang ujung pulau nage kita proses perjalanan tujuh jam dan situ empat jam lagi jam lagi jauh banget tapi ini mantep banget loh Indonesia tuh indah tapi ini makanya kita itu harus coba mencintai Buddha namanya alam Indonesia kaya banget kok mantep banget pantainya bagus banget airnya bening banget dan disitu masih ada hutan-hutan gitu loh Pak Bilih ini kan proses syuting sudah pernah disyuting sebelumnya dan pada saat itu om aku masih ada ada perbedaan enggak Oh jauhlah banyak banget perbedaan dari sisi apa ya keseruan sih sebenarnya enggak ada sosok almarhum kurang apa ya kurang ada sesuatu lah ya 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 Biasanya juga kalau misalkan almarhum syuting di juga yang ngederet tanggal jadi pembih jangan kayak gini pembih gitu-gitu-gitu pembih gini-gitu biarpun bukan apa ya bukan awal itu bukan menggurui maksudnya sembari belajar rasa memilikinya sih benar-benar sangat tinggi sekali ini rencana target kapan selesai dan kabar ditayangkan Insya Allah Agustus September Oktober Insya Allah aku sibuk gini pacarannya kata ciiiiii eh anak kecil nggak ngomongin pacaran eh dia kalau ngomongin pacar langsung pergi tapi kan aku bukan Edi yaudah beda-beda tapi anak SD Miteka harusnya lebih-lebih lagi pacarannya kapan kamu pacaran punya pacar nggak sih belum masih belum punya pacar nggak sih belum udah udah ntar kita gori-gori Bisa rawak bentar-bentar kok Kai-ivan kok Kai-ivan sorry jangan manggel-bangil siapa oh 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 iya keliatan sini handphonenya sini dong handphonenya buat apaan handphone buat apa ya handphone lihat dong tapi Pak Firvan berusaha mengambil handphone film ini jangan kemalangan tetapi ada-ada aja ayo Bang Billy Bang Billy mau saya paksa atau dengan sukarela gue biasa memaksa ya kalau mau apa-apain biasanya sih saya dipaksa paksa gak mau apa-apain handphone 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 gak maksudnya ngeliat handphone Bang Billy terus mau ngapain liatnya ada mereknya apa pulsanya banyak apa enggak pulsa mah ada tapi ada SMS bapak minta pulsa mama kali kan sekarang bapak juga minta di kunci gak kunci bukain dong tok 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 semuanya grup liat dulu jangan ribet ya iya enggak enggak mau ngapain mulai foto apa mau apa liat liat gua gak suka lihat foto itu aja cuma cek pulsa doang yang terakhir di telpon siapa eh eh tar dulu ya bentar dong ada pulsa gak ada yang terakhir di telpon di sini hurufnya awalnya D halo 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 iya iya halo kedengaran gak sih dengeran eh ini eh ini teleponnya Bang Billy ini siapa ya ini ini saya petugas toilet ada teleponnya Bang Billy saya bingung saya telepon aja nomor telepon yang terakhir Bang Billy telepon ini siapa ya ini loh ini siapa sih saya petugas toilet mbak pantas sih mukanya ya siapa keiza 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 karamoy keiza karamoy iya kenapa ya yang baru yang baru keluar dari ucari bel keiza keiza kok di sini tulisannya the kill iya 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 keiza ini Irfan Hakim iya iya kok kamu ditulisnya di handphone-nya Bang Billy the kill tanya tanya dimana eh kamu lagi dimana aku di kiri bentar bentar coba-coba Bang Billy ngobrol dimana lagi dimana ga mungkin gitu ga ngomong apa bentar 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 pegang deh halo jangan jangan soe bawa gitu hahaha grazie astagamal enggak tanya halo keiza lagi dimana keiza keiza Udah mati Halo Keza lagi dimana emang Aku lagi dirumah Dirumah Siapa bilang dirumah ini orangnya Ada Keza Ada rumah Keza 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 Minipan sini Aku punya ide Ini Naomi kan suami ini kita gak kasih Ex School ya karna kan orang tuanya juga Ngebuang dia Kita masukin ke keza Bentar Ibu Keza kalau gak disuruh tidur-duduk enggak duduk Oh emang patuh kita duduk di bawah emang kamu ngepen sama Keizek sama saya juga ini aku ngepen sebenarnya tadi tadi tuh tas pink aku ada poster nanti aja dulu posternya nanti aja nanti kita ngobrol dulu ya yaudah nanti ada 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 posternya di belakang kita tanah tangan ya tadi udah diambil minum sama Lomi inisiatifnya bagus loh kamu bukannya sama aku Nomi Tante Nomi ini rumah ada-ada aja aku bukan ngepel bersih nggak ngepel ngepel belum jajari nama ibu guru yang cuci baju bisa belum bisa masaknya enak enggak masak bisa sebulan berapa Nomi kondisinya oh oh kamu nama panjangnya siapa Nomi Nomi nama panjangnya di rumah ada-ada aja siapa tahu aja pas ada yang lihat kok bagus nih kayaknya nih contoh untuk dirimu ada aja ya 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 temen sama ya rumah Nomi udah nggak bisa disapu aja dihucur hahaha hahaha oke Nomi nyampu ya nyampu ya hahah hahahaha eh Keza Eh temu-temu mau ada Keza nih Oh Keza sorry ya bukan Keza The Kill dan King Kong nah itu Kok tulis aja di handphonenya, Bang Billy kamu The Kill? Gak tau tuh, aku juga bingung Kok harus di rumah tangga agak seksi ya? Maaf, yang punya rumah gak akan tergoda Nomi kan biar semangat dong sambil goyang, ngapain pelayar seksi Kenapa namanya The Kill? Gak tau, tiba-tiba dia manggil aku The Kill Terus ada The Kill dan King Kong? King Kong nya mana? King Kong nya dia The Kill vs King Kong Ini Instagram Bang Billy nih Pasangan yang serahsi Bang Billy pasti tau Mana yang terbaik buat Bang Billy sendiri Kalo temen sih jarang ya kalo foto kayak gini ya? Kalo temen ya? Gak kalo si Kejia kan panggilan King Kong itu kan Kalo King Kong itu kan besar Emang Bang Billy besar? Padahal badan gue tuh si spek bang kayak David Beckham Gini Eh coba praktekin dong kayak gitu dong Gayanya kan? Rekonstruksi Pindah, 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 pindah Pindah, pindah Naomi potongin dulu Mau potongin, Naomi mau potongin Potongin Naomi ya? Tempongin mana tuh? Potongin 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 Yeeeaaay Tekan lagi, sekali lagi kurang tersil 7 goyang Masih langko ga Kepalanya kurang nyatu Kepalanya kurang nyatu Satu Satu Wih banyak bong Kepalanya Tante Kejia kurang mengender Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Tidak, bagus oke jadi bagus ya udah udah coba lihat coba lihat udah udah jadi ya di gambar gue ya maaf ya ya lengket jadi King Kong versus The Kill disebut King Kong karena besar Dekil mana Dekilnya cantik gini jadi itu gini dia manggil aku Dekil karena waktu itu dia aku ada drama series gitu yang kumul kumul gitu terdampar terus dia datang berhati-hati kongel drama seriesnya lu tonton bang dia datang datang kalau kasih syuting datang kalau kasih syuting udah pacaran aja kan daripada ngasih harapan palsu aduh jadi datang kalau kasih syuting pas kamu lagi kondisi Dekil iya enggak bukan emang beda dulu udah Dekil jarak mandi Dekil gimana coba sini tangan kami dikasih dikasih kamu sama aku mah bersihana aku ya udah deh iya aja biar aku mah kulit-kulit bule bule apa ini bulele liat dong beda sama kamu Dekil oh kulit bule yang kayak gimana maksud kamu iya kan papi mami aku kan orang eh kita ngobrol di luar aja berdua yuk kayak gini iya iya numpang di rumah kita ya mereka udah dapet tempat tadi lagi makan malam atau apa itu apa yang tadi lagi makan malam kamu jawab dong masak aku sih jawab ngeras kabang biar kanan ceweknya aja yang agresif gapapa eh ketemunya jadi dimana kenalnya di acara musik mau tau aja apa mau tau banget mau tahu anget enaknya tahu anget kamu jawab kamu dong yang kewap eh kita mau kita tanya manager lu aja pasti tau deh mungkin kalau dimana gak mau jawab enggak jadi ketemunya dimana kita ketemunya sebenarnya udah lama udah kenal lama sama sama Giza terus ketemu lagi di karena Giza nya Dekil dong kalau di ini kan kamu deket lama ketemu Dekil aku gak suji dipanggil Dekil bapak udah terima aja penting jadian udah tenang aja terus 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 ya ketemu lagi pas Billy main sinetron terus dateng ke lokasi dia niatin gak ke Dekil gak ke Giza dateng ke itu ketemen Bang Billy karena Bang Billy ada bingkisan gitu jadi lokasinya deketan deketan lokasi dateng ke lokasinya syuting sinetronnya Giza Giza tadinya mau ketemu siapa ketemu sama salah satu manajemen Bang Billy terus karena ada bingkisan bawaan itu terus ketemu sama Giza dalam kondisi Dekil saat itu iya terus ngobrol-ngobrol lagi terus oh berarti ini sempat ketemu terus abis itu baru ketemu lagi itu iya terus dari situ tiba-tiba di tiba-tiba di minta nomor telepon aku ya minta siapa iya kayak Zial secara gue ganteng ih ih iya lupa banget nih jujur 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 juga ada di phonebook aja gitu iya itu keren dari situ komunikasi lancar iya itu berapa lama yang lalu ya dua bulan lebih lah dua bulan padahal kan dia juga salah satu pemain film warisan Olga iya oh jadi jadi pacarnya Bang Billy jara-jara pacar jangan-jangan ini settingan nih iya pasti biar filmnya naik ya biar filmnya naik ya enggak lah buat apa settingan kalau settingan nggak mungkin dia datang ke lokasi aku bawa es krim iya oh oh pen bongar bongar ayo 000 oke kamu beberen ok Hai jadi Bang Bilih berusaha untuk menyenangkan orang itu pertama nih jadi gimana jadi pertama gini lihat mukanya si Kezia kalau menurut gue pribadi ya itu kayak ada samping pertama awal sebelum gua ngasih SD dulu dia dateng ke tempat gue jadi pertama gue syuting tiba-tiba di bawa mobil sendiri malem-malem dong nyamperin cowok ganteng David Beckham terus akhirnya dia bawa makanan gitu khas Manado jadi kirim-kiriman kirim makanan Manado ya di iya karena gue merasa wah ini baik banget gitu loh maksudnya kita sebagai sahabat deket aja maksudnya perhatian baik awalnya gimana teman sahabat biasa aja enggak soalnya pas-pas itu kenapa aku datang ada yang ngabarin aku gitu bilang oke sekarang kita langsung ayunan Aduh cintung aku nggak ada yang bisa diumin Aduh cintung aku Aduh cintung aku Aduh cintung! Aduh cintung! terus! terus! kayak gini! sebelumnya dulu! Nggak ntar lu! Tandu! Kenapa ntar dulu? Sebelumnya ada yang tau-selamnya ngasih tau aku ada yang ada yang moodnya lagi kurang bagus jadi pokoknya intinya sudah saling perhatian tapi belum jadian gitu ya siapapun yang pertama berarti sebenernya udah ada kontak batin lu gak takut Bang Billy kan banyak ceweknya aku yang banyak cowoknya malah Justin Bieber, Zen Malik dia mau sama-samain Zen Malik dia jalan-jalan macam, ya DJ-nya lu ya deh Naomi Naomi kamu jangan bongkar hati aku dong kamu gak bongkar hati aku ini aja kamu siapin kamu siapin ya kan Tata sama siapa aja? Posternya? Bagaimana? Kok Nami mau poster gini? Nami juga bingung Yaudah deh kita kembali disesat lagi ya Jangan kemana-mana Udah Tapi beneran ini mau dikasih Iya Ia mau minta tanda tangan dulu Udah deh kamu aja deh Oh ini tanda Aku punya poster tanda Sama kamu juga om Billy Tanda sama diri Aku malah ngefans sama smash-smash loh Yang band-band smash Pernah itu yang Aku mau bikin tangan lagi Iya smash-smash personinya ganteng-ganteng Keren-keren Tanda tangan dulu aja deh om Yang lagi coba kasih lagi Oh iya aku juga punya ini Tanda tangan beneran Sini-sini-sini mana-mana Nami Banyalah Nami Iya Nih Mana dulu Tuh yang ini dulu aja nih Tuh yakin Yaudah deh Kalau gitu kita langsung masuk ke Walaupun Aihwalaupun Satu Satu Dua Tiga 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 Pernyataan Asik 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 Baik Baik Asik Tiga 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 enjoy lah enjoy enjoy karamoy itu enjay itu enjay kalau menurut Asia lolita tiga pernyataan lolita ayo kenal ga intinya kenal ga kenal 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 ga begitu kenal kan kan udah ini kan udah dikenalin ya bantu nanti ini bukan jadi dia ketemu di acara itu oh makan malam makan malam kita tinggalkan oh itu mantan ga mau aku sih tanya belum dijawab-jawab ooooh mau dikasih tau oke mau komentar ga lolita baik baik banget terus anaknya baik banget baik asik enjoy lanjut yang kedua satu dua tiga Tante Syana ooooh pada edisi wanita-wanita yang deket Bang Billy bukan berarti deket pacaran atau apa apalagi edisi baik kalau baik kenapa ga dipacarin pacarin ga yang ini ini pacarin kali pacarin kali udah kebar gitu iya orang udah ada fotonya kan kok putus sih kok putus sih kalau sakit hati biasanya kan diputus biasa kalo ga mau komen berarti masa lalunya sedih ya ga mau dibahas apa kan dia udah silok sama yang lain gimana sih bang terserah dia lah maksudnya dia mau sama siapa yang mau ingin bahagia tapi lu tau sekarang sana deket sama orang siapa namanya ya siapa sih siapa siapa yang deket sama sama sekarang yang pemain tujuh manusia kampret hahaha 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 om samtubu 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 kalau ga ada apa-apa dia tinggal bilangnya tujuh manusia apa tujuh manusia kampret kenapa tujuh manusia kampret kan pengen orang tau jadi siapa namanya jadi siapa namanya makinnya siapa dong disana samtubu luar ga emosi minum dulu om hahaha ya makasih luar kita lupa kita lupa aduh siapa ya siapa dong siapa si siapa dong siapa si siapa dong siapa si Jumitan 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 ga mungkin khusus tau 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 yang rambutnya agak spike yang ganteng tinggi kalau masalah mungin mungin oh sakit hati kamu sakit hati banget ya tapi pernah nanya ga standas itu mantannya atau ga eh ga tau sih aku ga tau coba nanya deh jadi tiga tiga pengetang adalah baik asik enjoy berikutnya berikutnya silahkan om satu dua tiga Reza 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 iya padahal dulu sering dijemput juga ke lokasi ya oh iya 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 okay iya 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 Hai baik banget ini Naomi tadi ngomong apa ya Om kami ya kan aku yang berikan ini kan lagi baik ini kayak anak TK jujur tadi kan gata sering di lokasi gimana sih Pak Bisa sih iya terus gimana-gimana Naomi Naomi karena cerita ini kan lalu buka dijemput sama Om Reza terus udah gitu Udah gitu, suka beranteng Om Reza sama ini? Berantengnya kenapa sih? Soalnya Tante Keizya sama orang lain juga Beneran? Jadi, lagi sama Om Reza, Tante Keizya juga sama cowok lain? Gak mungkin, gak mungkin Keizya itu tipe orang yang setia Tapi, tapi emang gak jadian Om Tau dulu gak jadian Jadian gak? Gak, aku sama Reza cuma temen aja Gak sempet jadian Tapi Rezanya pengen jadian Om Lomi ngomong apa ya? Lomi gak salah kan? Lomi gak salah, Lomi gak salah Gue salah Keizya deket Amaskmes Kok pilihnya Reza, bukannya ada yang namanya Ranga? Enggak, karena kan setiap kali kita mau perform Itu aku selalu dipasang ini sama si Reza Kalo Ranga sama yang lain terus tuh ada Siapa? Eh, siapa sih? Tante Keizya Bisa apa maksudnya? Enggak, maksudnya Ranga sama siapa? Ada tuh Oh iya iya Siapa? Aku disini Dan kamu disana Itu ya Eh? Itu baru lagi ya? Tante 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 ke kamar dunia Nomi disini aja Nomi disini aja Nomi disini aja Nomi gak salah Nomi salah Nomi salah gak? Nomi gak salah Nomi salah gak? Nomi salah gak? Terus sekarang sama Bang Billy Bang Billy nya udah mau Maksudnya Keizya nya gak mau? Oh enggak Kalo Keizya sama Reza Reza yang mau Keizya sama Bang Billy Keizya nya yang mau Ih Gak lah Bisa dilihat usahanya kayak gimana kan? Siapa yang ngejar-ngejar Jadi Gitu Secara aku kan cantik dia Biasa aja Eh Katanya kalian pernah pasang foto berdua Katanya fansnya pada itu ya Banyak haters juga ya Baik yang nanya-nanya lain gitu Sebenernya sih Ya itu ini balik lagi sama orangnya Maksudnya kalo komen Komen kan Kita ya Hak dia lah Maksudnya Maksudnya yang sangat disayangkan gini loh Ketika Bang Billy balik lagi Bang Billy sempet ngomong di Instagram Kita mencari sahabat Jangan menilai dari Mohon maaf Ras gitu loh Atau siapa orang itu Yang penting kan Bang Billy disini mencari kebahagiaan gitu loh Mencari kesenangan Kita bang Billy bales ya Berarti bang Billy di Instagram Soalnya disitu Udah menyangkut Ras lah gitu loh Bang Billy sayang banget gitu loh Pada intinya sih Terserah balik lagi ke orang itu Si Bang Billy Cuman memang sekarang orang gitu ya Gampang ngetik-ngetik-ngetik Main menghina Main di sini aja Pada intinya sih Pada intinya sih Orang-orang yang komen-komen itu Mungkin sebagian besarnya sayang sama Bang Billy gitu loh Pada intinya gitu Tapi kata-katanya aja Maksudnya agak yang gimana gitu Tapi itu harus bener dilurusin Gara-gara orang Bener ya Kalau disini kita mulut Muharri Mau-Mu Kita ada istilah sekarang baru ada Jari-Mu Jari-Mu Tapi emang harusnya gini ya Mereka-mereka itu harusnya sudah menjadi sebuah pembelajaran Bahwa teman-teman artis yang melaporkan haters-haters itu Bukan hanya isapon jempol belakang gitu Kalau Irfan Memang sudah terbukti gitu kan Pada saat mereka ngetik Mereka menghina Ya ya Tapi kaya itu mohon maaf Irfan Di Instagram Bang Billy Gak ada yang menghina Bang Billy dan menghina Keja Ini cuma kata-kata yang ngeras gitu loh Iya Menyampit cara Ini 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 Gerti kan maksudnya Dan itu pun sebetulnya gak dibenarkan Kan itu ada peraturannya juga Betul Sangat disayangkan makanya gitu loh Bang Billy kan maksudnya Bang Billy mencari sahabat Mencari teman Mencari kesenangan gitu loh Dalam arti yang positif gitu loh Kalau mencari sahabat kesenangan Kalau sekarang misal Bang Billy lagi mencari pacar Ya kita gak tau Tipe-tipe nya kayak gimana sih Bang Billy Nyari pacar ya Tipe-tipe nya kayak Kejia lah cantik Katanya Dekil Tuh kan kamu gak konsisten Ketauan kan yang ngejar-ngejar siapa Enggak pada isinya yang cantik Yang baik gitu Dan Kejian memenuhi gak? Kejian memenuhi gak? Ya orang dia bilang kaya Kejian Nanti udah memenuhi banget dong Kalau Kejian katanya nyarinya sebetulnya yang badannya keker Bule 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 Kenapa dapetnya kaya gini Ini di jumping Contoh implement Kair Barney Kair Barney Kair Barney Bule Kami kemudian Bule Kami kemudian Jujur Kalo bokap orang Indonesia Tegal Kalo Pakai Pantusan jarang ngomong Pantusan nyokapnya Iya kalo nyokap tuh jarang ngomong Sekalinnya nyokap ngomong kita pada mual Gak ngomong bahasa Inggris Iya kalo kamu pake bahasa Inggris nyokap Oh gitu banget Jadi nyokap itu Mami Kalo gue manggil bokap kan gak mungkin Deddy Maksudnya kalo bokap kan Asli orang Indonesia kan tau gitu Gak mungkin gue saking berbuat buat gitu Kalo Mami kan Kalo jadi Papa makin apa? Papa? Papa aja Ini kan mau pake jelbap ya? Pake jelbap gak sih? Kalo dibuka tuh bule? Warna merah Kayak ayam 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 Bule kan? Mami Oh itu dia mampu Baka Inggris Kalo Buka Bokap juga Biar pun orang segera Warnanya agak kecol kecokelatan Enggak sering main layanan tapi katanya satu baktanya lagi loh apa itu katanya bentar 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 katanya bentar kita kembali bentar aja baktanya nanti hasil ternyata lagi dan kemana-mana tetapi apa itu katanya di apa tinggung masalah buat oh cium di apa oh 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 kenapa kepadanya itu mulai lihat bau bini lagi nyanyi kerennya suara bau bini kayak jasing jasing video dengan nik jasin capa heee 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 coba 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 gini aja coba nyanyi gak usah pake musik coba gue pengen denger suaranya kenapa tadi ketutup sama musik jangan baca jangan baca juga jangan baca juga iya biar gue lagu sendiri juga gue ngeritin gak ngerti gak coba coba gak pake musik sambo nama pengen gue namanya jelek banget tbc satu dua tiga tbc 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 ty nd mic tbc 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 k tbc 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 TBC, TBC Tapi band-band yang di luar sana vokalnya sih jijik banget sama Billy gitu Eh tapi gapapa orang kan namanya mencari rezekikan di banyak lahan Om mau lanjutin kan satu fakta aku? Apa sih? Satu fakta aku ya Satu fakta aku adalah ternyata selama di bulan puasa Keizia itu rajin ngucapin selamat buka sama Bang Billy Gak pernah absen Gak pernah absen Buka ya Bang Billy Bener Hah? Bener gak? Tanya-tanya tuh Bener gak? Ngucapin iya Ngingetin kuat aja Ngucapin Ngucapin Apa buka puasa selamat buka puasa Karena kan pas aku lagi syuting Masa Lembo Ya Disitu aku Terus terus lagi syuting Disitu aku lagi apa namanya Break juga Terus pas liat handphone Selamat buka puasa Gitu Oh tapi ngucap ini ke Bang Billy doang Ngucap ini secara whatsapp apa gak? Tanya dong Apa? Whatsapp sama atau lewat Apa? Telefon atau voicemail Chat? Kok? Masa sih? Email Bang Billy doang atau yang lainnya broadcast message aja gitu Like buka Yes Broadcast sih sebenernya Gak gak? Gak gak Aku iniin ke dia Hei Udah lah Bang Billy Udah sampe segitunya Perjualannya itu Perjuangan pulsa loh Bang Billy Aku punya fakta lain Aku punya fakta lain Katanya Bang Billy ini suka gemes banget sama Keiza Karena kalo di mobil itu Keiza tuh bawanya tidur mulu Hei Hei Makanya aku kalo biasa manggil juga kadang-kadang manggilnya pelor Jadi kalo Abis Abis masuk ke Mobil Oh berarti sering jalan bareng ya? Sering jalan bareng ya? Bukan masih jalan bareng ya? Ya satu mobil Ya satu mobil? Ya kalo misalkan kita Sering jemput ya ke lokasi ya? Gak lain Ya belum jauh Aku beleng kamu Jadi kalo misalkan udah di dalam mobil Dia langsung Berarti ya Bang Billy yang nyutir ya? Iya Kadang Bang Billy Oh berarti kamu jemput ya? Kalo kasih syuting ya? Ya Apalanya nyutir Yang nyutir ya keiza lah keiza nyutir Jadi kalo tidur katanya kayak princess aku Princess yang cantik gitu Princess 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 Oh berarti sering jalan bareng ya? Di luar di luar itu ada sering jalan bareng ya? Kalo kita lagi Jadi kalo ada break Pasti ketemuan Pasti ketemuan ya? Udah intim banget ya hubungannya Eh boleh ngomong? Jadi intinya Makin intim Tapi belum jadi Kenapa sih emang gak jadian aja? Jadian aja kali Jadian Udah kali coca Jadian 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 Nanti aja Nanti aja Sebelum jadian Kita cek dulu Mereka kompak gak ya Jadian 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 itu maksudnya gua gue jawab dari dari kebiasaan tidurnya aku tahu aku tahu iya oke 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 kebiasaan setelah bangun tidur aku lebih apa makan roti karya bule itu siapis makan tadi yang ngeliat billy amoknya disitu kayak pengantai nunggu penghulu iya beneran ini udah banyak kesamaan loh kali pertanyaannya sama ya semua orang yang ditanya gitu sama semua ada tulisannya misalnya 1708 1945 17 Agustus pertanyaan kayak gitu biarpun gue sama nenek pasti aja sama aja ya berarti nenek-nenek jodoh pertanyaan semua orang tahu lah kalau misalkan bangsa Indonesia pasti tahu lah pertanyaannya sekarang ini intinya kapan mau nyatain udah atau belum nyatain sebagai apa nih pacar pacar ya nanti aja dulu ini kan ini udah mau dali-dali eh ngapin rasa lu dah eh ini bener-benernya ungkapin apa yang lo rasakan selama ini bukan sama Kezia gimana ini bunganya besoknya nanti lagi mikir dia nih lagi mikir nih kasih dong musik romantik oke gimana iya anggap aja lagi di kp tempat lo foto tadi ya kan ih ih aku boleh disitu Enggak aku disitu iya kalau dari kanan enggak ini bukan nembak ini cuma enggak romantis ke Bang kek ya Kezia di sini bukan mengungkapin perasaan Bambili kalau Bambili itu cinta maksudnya bukan ini pengen mengungkapkan perasaan Bambili selama ini dokter sama Kezia merasakan kenyamanan kita kan hidup harus nyaman emang aku sofa kamu nyaman sama aku bukan kebahagiaan kenyamanan yang Bambili rasa kan yang rasain sekarang ini dekat sama Kezia tunggu tunggu aku tuh agak-agak ini nggak percaya soalnya banyak banget tayangan yang dia menyatakan seperti ini biar kamu percaya kamu percaya lebih lagi dong dari hati dari hati cepetan nih udah biru-biru udah jalan nih kok mau telur banget kan bukan bukan bang Bili nyatakan si biru udah jalan si biru udah cepetan menyatakan cinta Bang Bili bukan di sini Bang Bili merasakan perasaan Bang Bili kalau Bang Bili itu udah sponsor nih aduh media partner udah senang bahagia dekat sama Kezia gitu ini tanda-tanda Bang Bili bahagia sama Kezia Bang Bili ngasih bunga bunga bangking eh bunga mawar dibuat Kezia kalau misalkan Kezia juga nerima bunga ini dan merasa Kezia nyaman sama Bang Bili Ambil 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati merah putih merah dan putih ini merah putih jatuhnya bukan kita yang pintar jatuhnya kita kayak di on-on-in ayo lanjut lanjut ya matematika satu tambah satu Naomi 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 kamu jangan bongkar hati aku dong kamu gak bongkar hati aku kamu siapin kamu siapin ya kan siapa aja musternya kamu salah bawa kali kok Naomi mau poster gini Naomi juga bingung yaudah deh kita kembali selesai lagi ya jangan kemana-mana udah tapi beneran ini mau dikasih mau dikasih iya iya mau minta tanda tangan dulu om baling udah 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 kamu aja deh aku punya poster tante tuh sama gini sama gini aku ngefans aku malah ngefans sama smash-smash loh yang bingung 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 smash pernah ke sini aku ngefans sama smash-smash personilnya ganteng-ganteng keren-keren tanda tangan dulu aja deh om yang lagi coba kasih lagi oh iya aku aku juga punya ini nih ini sini 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 mana 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 ini tante beneran om iya nih mana dulu tuh yang ini dulu aja nanti aku yakin yaudah deh kalau gitu kita langsung masuk ke walaupun 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 perasaan gue udah enak kreatifnya pada ketawa-tawa aja enggak enggak karena gue gue belum itu udah mau buka oke duduk foto pertama Yadu berikan tiga pernyataan tentang foto yang kita berikan satu dua tiga wanita tiga pernyataan tiga pernyataan asik 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 baik baik jadian apa enggak enggak bener masa kan tiga pernyataan dong iya lu nanya nih enggak jadi asik baik asik baik pokoknya asik itu bento bento asik enggak 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 enjoy caramoy enggak 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 menurut Lolita tiga pernyataan Lolita ayo kenal gak? kenal gak? kan udah dikenalin ya nanti itu dia jadi kita mau di acara itu makan malam barat oh itu mantan gak mau aku sih tanya, belum dijawab-jawab ooooh mau dikasih tau mau komentar gak lho Lita baik, baik banget baik, asik enjoy lanjut yang kedua satu, dua, tiga Tante Syana oh wanita-wanita yang deket Bang Billy bukan berarti deket pacaran tapi ini sih baik bukan, pokoknya yang deket-deket Bang Billy pasti orang-orang baik pasti, karena Bang Billy kan orang baik kenapa gak dipacarin, pacarin gak yang ini ini pacarin kali pacarin kali udah kembali itu iya orang udah ada fotonya kan kok putusin kok putusin sama-sama sama yang lain berarti pacaran ya kenapa om atau karena syanasnya udah sama yang lain ya gak tau lah no comment jadi sebenarnya sempet pacaran kan no comment gak mungkin loh maksudnya no comment kalau sakit hati biasanya kan diputusin biasanya kalau gak mau komen berarti masa lalunya sedih ya gak mau dibahas ya apakah dia udah cilok sama yang lain gimana sih Bang terserah dia lah maksudnya dia mau sama siapa yang mau bikin bahagia tapi lu tau sekarang sana deket sama orang siapa namanya ya lu udah tau lah kan siapa sih siapa rumah ada TV siapa siapa yang deket sama sana sekarang yang pemain tujuh manusia kampret ya hahaha hahaha oh samsung 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 siapa siapa kumpur kan pengen orang tau jadi siapa namanya laki nya siapa dong disana ambil luar gak emosi nunal up hahaha ya makasih nengen siapa dong siapa dong siapa si j заключ bisa jadi yang rambutnya agak spike yang ganteng tinggi dan mungin-mungin banget ya tapi pernah nanya enggak sana situ mantannya atau enggak enggak tahu sih aku enggak tahu coba nanya deh dijadikan adalah baik asyik enjoy Oke berikutnya berikutnya silakan 123 oke ini Bang gili semua itu kesialan laki-laki lolita iya padahal dulu sering dijemput juga kan ke lokasi ya ini baik banget ini baik banget ini baik banget tadi Nami ngomongin ini kan lagi baikin jadi gimana tadi kan gimana sih dijemput sama Om Reza terus udah gitu udah gitu suka berantem berantemnya kenapa sih soalnya nggak mungkin nggak mungkin Heza itu tipe orang yang setia tapi tapi emang nggak jadian Om teman aja Oh tapi Rizanya pengen jadinya nomi ngomong apa ya ngomong Nomi nggak salah kan gue salah ngomong-ngomong setiap kali kita mau perform itu aku selalu dipasang ini sama si Reza orang sama yang lain terus tuh ada siapa eh siapa sih ngomong-ngomong bisa apa maksudnya maksudnya Rangga sama siapa ada tuh aku disini dan kamu bisa naik ya ah itu baru lagi ya kok ada lagi Nomi ke kamar dunia Nomi disini aja Nomi nggak salah Nomi nggak salah Nomi nggak Nomi Nomi nggak salah Nomi anak kecil jadi nih gimana Keisha sekarang sama Reza kan nggak jadi emang Rezanya yang mau terus sekarang sama Bang Bilye Bang Bilye udah mau nggak mau Oh enggak kalau Keisha sama Reza Reza yang mau Keisha sama Bang Bilye Keisha yang mau iya bisa dilihat usahanya kayak gimana kan siapa yang ngejar-ngejar jadi gitu secara aku kan cantik dia biasa aja kayak gitu katanya kalian pernah pasang foto berdua katanya fansnya pada itu ya banyak yang haters juga ya bagian ngatain gitu sebenernya sih ya itu ini balik lagi sama orangnya maksudnya kalau komen-komen kan kita ya hak dia lah maksudnya maksudnya yang sangat disayangkan gini loh ketika Bang Bilye balik lagi Bilye Bang Bilye sempet ngomong di Instagram kita mencari sahabat jangan menilai dari mohon maaf keras gitu loh atau siapa orang itu yang penting kan Bilye disini mencari kebahagiaan gitu loh mencari kesenangan eh makanya Bang Bilye bales ya Bang Bilye Bang Bilye disanggap soalnya disitu udah menyangkut ras gitu loh sayang banget gitu loh pada indisi terserah balik lagi ke orang itu sih Bang Bilye Cuma memang sekarang orang gitu ya gampang ngetik 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 main menghina main top salah satu top hittersnya adalah hal itu Keza sorry ya The Kill dan King Kong nah itu namanya kok tulis aja di handphone nya Bang Bilye kamu The Kill tau tuh aku juga bingung yang punya rumah nggak akan tergoda Nomi kan biar semangat om sambil goyang nggak apa ya Nomi pelayan seksi kenapa namanya The Kill? nggak tau tiba-tiba dia manggil aku The Kill Terus ada The Kill dan King Kong King Kongnya mana? King Kong nya dia The Kill versus King Kong ini Instagram Bang Bilye nih pasangan yang serahsi Bang Bilye pasti tau mana yang terbaik buat Bang Bilye sendiri kalau temen sih jarang ya kalau foto kayak gini ya kalau temen ya nggak kalau si Kezia kan panggilan King Kong itu kan kalau King Kong itu kan besar kita kita... padan badan gue tuh si spek banget kayak David Beckham gini eh coba praktekin dong kayak gitu dong gayanya kan repotan nih gua mau patah rekonstruksi pindah 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 Naomi potain dulu mau patahin mau patahin mau patahin ngatain Naomi ya eh panggilan tuh gitu tangannya patah Pak Biri palanya kesini kurang lempel gak 1,2,3 iya 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 udah 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 jadi jadi King Kong versus Dekil, disebut King Kong karena besar, Dekil mana Dekilnya cantik gini jadi itu gini dia manggil aku Dekil karena waktu itu dia aku ada drama series gitu yang kumul-kumul gitu terdampar terus dia datang meratakan kongel, berapa sih apa drama seriesnya lu tonton bang, dia datang, datang kalau kasih syuting datang kalau kasih syuting, udah pacaran aja kan daripada ngasih harapan palsu, aduh jadi datang kalau kasih syuting, kamu lagi kondisi Dekil, iya nggak bukan emang beda dulu udah Dekil jangan mandi, Dekil gimana coba sini tangan kamu, kamu sama aku mah bersih anak aku, yaudah deh iya aja aku mah kulit-kulit bule, bule apaan itu, bulelek, lihat dong beda sama kamu Dekil, kulit bule yang kayak gimana maksud kamu, iya kan papi mami aku kan orang masalah, eh kita ngobrol di luar aja, berdua ya kayak gini, iya kan numpang di rumah kita ya, mereka udah dapet tempat, tadi lagi makan malam atau apa itu apa, tadi lagi fotonya, kamu jawab dong, masa apa sih yang jawab, nggak apa-apa, biar kanan ceweknya aja yang agresif, nggak apa-apa eh ketemunya jadi dimana, kenalnya di acara musik, mau tau aja apa, mau tau banget, mau tau, lu anget, enak, kamu tau banget, kamu jawab, kamu dong yang jawab, eh kita mau kita tanya manajer lu aja pasti tau deh, apa kan kalau dimana kamu jawab, nggak, jadi ketemunya dimana, kita ketemunya sebenernya udah lama, udah kenal lama sama Dekil, terus ketemu lagi di, karena Dekilnya Dekil dong, kalau di ini kan, kamu banget lama ketemu Dekil, aku langsung jadi Dekil dipanggil Dekil, bapak pun udah terima aja, penting jadian udah tenang aja eh, terus ketemu lagi pas Billy main sinetron, terus dateng ke lokasi dia, niatnya nggak, ke Dekil, nggak ke Kezia, dateng ke itu, ke temen Bang Billy, karena Bang Billy ada bingkisan gitu, jadi lokasinya deketan, datang ke lokasinya syuting sinetronnya Kezia, Kezia, kemudian mau ketemu siapa, ketemu sama satu manajemen Bang Billy, terus karena ada bingkisan bawaan itu, ketemu sama Kezia, dalam kondisi Dekil saat itu, iya, terus ngobrol-ngobrol lagi, terus, oh berarti ini sempat ketemu, terus abis itu baru ketemu lagi itu, iya, terus dari situ, tiba-tiba di minta nomor telepon aku, iya minta siapa, iya cannonsi, yak mientras gua ganteng iya, ini amin banget, iya, ini komunikasi lancar itu berapa lama yang lalu ya dua bulan lebih lah ini juga salah satu pemain film warisan Olga Oh jadi-jadi pacarnya Bang Bilya pacar jangan-jangan ini settingan nih ya pasti biar filmnya naik ya Enggak lah buat apa settingan kalau settingan nggak mungkin dia datang ngomong ke lokasi aku bawa es krim siap Oh bener-bener bongkaran Oh bener-bener bongkaran oke oke kamu ngapain aja oke oke jadi ini bawa es krim jadi Bang Bilya berusaha untuk menyenangkan orang itu pertama nih sekarang lu bisa menilai rekonstruksi rekonstruksi jadi gimana jadi pertama gini kalian pasti bisa menilai kan Kak Irwan bisa menilai orang kan kalau misalkan ada something lah iya dia bisa baca orang dia bisa baca orang Kak Irwan lihat mukanya si Kezia kalau menurut gue pribadi ya Kezia itu kayak ada something lah sama gue secara kan semua ganteng hai 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 iya semua pengele lebih baik deh iya lah terus pertama awal sebelum gua ngasih es krim dulu dia mah dia dulu yang dateng ke tempat gue oh dia duluan oke terus terancang terus dateng doang dateng doang gua kagak kagak terus 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 itu aku nggak di syuting warisan Oga terus udah nggak tapi jadi keset datang keset Bang Bilya bisa cepet nggak ceritanya ya dulu pengen-pengen terus 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 jadi dia pertama gua syuting di syuting tiba-tiba di bawa mobil sendiri malem-malem dong ha disini nyemperin sorong lu doang nyemperin cowok ganteng David Beckham terus terus kamu duluan habisnya kamu duluan terus 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 akhirnya dia bawa makanan gitu khas manado ayo ricar-ricar waw waw kamu juga kasih aku deneng nanti nanti jadi kiriman kirim makanan menandu ya di iya karena gua merasa wah ini baik banget gitu loh kita sebagai sahabat deket aja maksudnya perhatian baik sahabat biasa aja pas pas itu kenapa aku datang ada yang ngabarin aku gitu bilang oke sekarang kita lihat Ayo kita ngayunan sebelumnya ada yang telepon ada yang ada yang telepon ngasih tau aku ada yang ada yang moodnya jadi pokoknya intinya sudah saling perhatian tapi belum jadian gitu ya siapapun yang pertama berarti dia sebenernya udah ada kontak batin Keza lu gak takut Bang Billy kan banyak ceweknya enggak enggak lah aku yang banyak cowoknya malah Justin Bieber dan Malik dia mau sama-sama menimpan jadi Jaya wede